Wakil Presiden Yusuf Kala angkat bicara mengenai polemik lesbian, gay, bisexual, dan transgender atau LGBT yang muncul di lembaga legislatif DPR RI. Meskipun tidak mengetahui secara pasti proses legalisasi kebijakan di DPR, namun JK memastikan kebijakan yang mendukung LGBT tidak akan disahkan. Saya tidak tahu proses yang ada di DPR, tapi saya kira tidak ada yang berani menggolkan secara formal LGBT di Indonesia. Bahwa kenyataannya ada, iya, tapi selama tidak berkampanye keluar, tidak formal, itu memang suatu keadaan sosial masyarakat yang memang ada. Memang ada, karena sosialnya ya, tapi tidak secara formal, ya karena itu dia masing-masing pribadi, kita tidak tahu apa yang terjadi secara pribadi masing-masing. Tapi, ya, sekali lagi ini DPR, saya tidak yakin bisa lolos itu dalam arti kata memformalkan LGBT di DPR, saya tidak yakin bisa. Saya yakin Komnasam satu pandangan dengan DPR, yaitu menolak keberadaan LGBT, dan bahkan saya yakin Komnasam mendukung perluasan pemindanaan terhadap perilaku LGBT, atau perilaku homoseksual dan lesbian. Tidak hanya kepada hubungan tertutup, tapi mempertontonkan saja kemesraan di depan publik antara sesama sendiri, itu bisa dipidana. Itu harapan kami, supaya budaya-budaya ini tidak masuk dan merusak moral anak bangsa kita.